Kalau saudara ingin bisa pinter, sederhana, sering aja belajarnya deh. Masukin ke sini rumus pakai walkman, kaset yang isinya lagu-lagunya lagu rumus. F sebenarnya M kali A, F sebenarnya M kali A, apa lama-lama. Lalu rahasia lainnya, kalau mau ulangan adalah minta doa orang tua. Makanya jangan nyakitin orang tua. Cium aja, ini mah ada yang ke orang tua tuh malu nyium tangannya. Siapa lagi yang nyium tangan orang tua kita kalau bukan anaknya? Mau? Yang petugas listrik, ibu apa kabar? Datang tukang sayur pada balanya, bu. Kita aja yang cium, doakan. Mah, doakan. Pernah ada anak ya, malam harinya disuruh oleh ibunya. Neng, tolong kerok mama. Aduh, padahal besok mau ulangan. Sambil ngerok tuh, sambil ngapalin. F sebenarnya M kali A. F sebenarnya M kali A. Terus aja sampai ibunya tidur. Sampai gak sempat dia bangun tahajud, cuman sedikit belajarnya. Pagi-pagi tema, doakan ya mah ya. Neneng hari ini ujian, ulangan. Hah? Ujian? Kenapa gak bilang-bilang? Tahu begitu mama gak akan nyuruh tadi malam. Udah-udah nyuruhnya juga mah. Sekarang mah tinggal doa. Aduh, dasar anak baik. Ya Allah, tolong anak saya. Dia sudah membahagiakan saya. Walaupun dia jadi tidak belajar banyak. Pas sampai ke sekolah, dia di mobil baca. Ya Allah, itu mah katanya ya. Pas mau ngerjakan tugas, aduh, rumus lupa. Eh, di papan tulis, saya lupa. Dia sudah dihapus oleh guru. Oh. Ada aja. Pas lagi nomor dua agak susah tuh. Ya Allah, nomor dua ini susah. Eh, tiba-tiba yang di sebelah tuh. Hmm, nomor dua ini. Ini T.B. Ini A.B. Oh. Ada yang benar sehat. Pokoknya ada aja jalannya. Makanya, satu, sing rajin belajarnya sering yang penting mah. Yang kedua, doa orang tua. Dan yang ketiga, sedekah. Kalau ingin ditolong Allah, sedekah. Punya uang daripada pakai jajan. Terkasih ke orang yang miskin. Nih, ya Allah. Ini teh pelajar SD, SMP mana? Menebaik begini. Sing pinter, ya Allah. Bisa jadi doa dia yang akan membuat ulangan jadi gampang. Makanya, satu, rajin. Dua, ibadah. Tiga, muliakan orang tua. Empat, nolong. Itu kuncinya. Ya? Setuju deh. Mau nanya, ya. Saya ngakulah. Kalau misalnya anak-anak lagi masa-masa SMA kan lagi hot-hotnya gitu. Hot apa? Hot dog atau apa? Maksudnya gini ya. Jadi, kalau misalnya udah cowok ketemu sama cewek, maunya berdua-duaan aja gitu, ah. Nah, jadi kan. Jadi. Itu bukan hanya rumah aja. Dalam kata lain gitu, ah. Maaf ya, ya. Maaf teman-teman. Nafsunya tinggi gitu, ah. Nah, itu gimana, ah. Cara agar menghindari hal tersebut gitu, ah. Jadi, saya minta tolong, ah. Penjelasannya, cara menghindari biar kontrol gitu, ah, ya. Makasih, ah. Assalamualaikum. Jawabannya gimana? Harus dibanjur kelihatannya ini. Supaya enggak panas, mah, ya. Adik-adik. Ikan asin, kenapa asin? Jawab, ikan asin, kenapa asin? Karena ikannya mati. Ikan di laut, sekelilingnya garam, tapi tidak asin. Kenapa? Karena ikannya hidup. Nah, katanya gitu deh. Orang itu akan mudah sekali berbuat masyiat. Karena hatinya mati. Bagaimana supaya hidup? Harus banyak ibadahnya deh. Jadi, zikir aja ya Allah. Ya Allah. Astagfirullahaladzim. Saya tak gelis ya Allah. Astagfirullahaladzim. Manis pisan. Astagfirullahaladzim. Kalau banyak zikir, rem jalan. Karena inna sholatat tanha anil fahsyai wal mungkar. Tapi kalau ibadahnya enggak jalan. Jikirnya jarang. Nah, udahlah. Nanti bisa kebobolan. Dan yang kedua, ingat akibatnya. Terutama, ingat ya. Napsu itu, dengar. Napsu itu tidak sebanding dengan akibat. Napsu itu pasti sedikit dan sebentar. Contoh es krim. Es krim itu enak. Kalau sedikit dan sebentar. Sekarang es krim. Dua drum tiap orang. Itu pasti jengker. Betul, dengar? Apa yang enak? Semua yang enak, pasti sedikit dan sebentar. Kalau enaknya di jalan Allah, pahalanya banyak. Kalau enaknya tidak di jalan Allah, maka akibatnya yang besar. Ingat-ingat akibat tuh. Kalau saya berbuat masyiat, nanti orang tua saya tercoreng. Saya akan aib. Itu lihat tuh yang, apa tuh artis yang ada di, di mana tuh? Di internet. Hancur namanya. Aib. Orang tuanya malu. Tetangganya mencemo. Oh ih, keluarga ini anaknya. Berbuat zina, berbuat mista. Kalau perempuan nanti dia malu. Sudah tidak gadis lagi. Dia akan tertekan. Terus kuliahnya tidak pede. Takut gak punya suami. Kalau punya suami, wah kamu ini sisa orang lain. Jadi panjang penderitaannya. Belum lagi orang tua tercemar di sekolah, di kantornya. Belum lagi kalau kita punya anak nanti. Ada saya mah anak haram. Dulu ibu bapak saya berzina sebelum saya, sebelum menikah. Saya ini anak yang tidak dikehendaki. Bisa jadi anak dendam kepada kita nanti. Makanya ingat, nafsu itu hanya sebentar dan sedikit. Tapi akibatnya yang bekal panjang. Makin ingat kerugian, mudah-mudahan makin bisa menjaga diri. Adik-adik, jaga diri baik-baik ya. Baik, kita zikir sejenak. Mudah-mudahan doa ini diijabah oleh Allah. Al-Fatiha. Amin ya Allah. Majulah kita istighfar adik-adik. Ikuti semuanya ya. Astagfirullahaladzim. 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 Astagfirullahaladzim.